Ya Pemirsa, Kuasa Hukum Pegi Setiawan menyayangkan Polda Jabar yang tidak menghadirkan saksi fakta dalam sidang pra-peradilan. Berikut pernyataan Kuasa Hukum Pegi kepada tim AY News jelang sidang pada pagi hari ini. Saya kami sangat menyayangkan sekali, sebab kami butuh itu saksi, saksi fakta yang disampaikan dari pihak Polda. Saksinya itu siapa yang mengatakan kalau Pegi Perong itu adalah Pegi Setiawan. Dan kami mau juga mengetahui keterlibatan Pegi Setiawan itu apa, dari mana. Kami sangat menyayangkan mereka tidak menghadirkan saksi, saksi fakta. Kemudian Pak, kemarin sebelum sidang ditutup, pihak dari Pegi Setiawan meminta untuk menghadirkan Pak Rudiana dalam persidangan ini. Nah ini sebenarnya apa yang ingin dikejar Pak dari Pak Rudiana dalam pra-peradilan ini? Banyak, banyak sekali. Memang kami sebenarnya sangat menginginkan sekali Pak Rudiana untuk dihadirkan. Tapi kata Majel Sakim itu tergantung dari termohon. Ya, sudahlah bagaimana termohon, gak mau menghadirkan. Kemudian Pak, mungkin boleh direview sedikit soal sidang kemarin, menurut keterangan dari beberapa saksi ini gimana Pak? Dari pihak Pegi sendiri Pak? Oh iya. Menurut keterangan saksi ya, saksi fakta dulu ya. Kalau saksi fakta mengatakan Pegi Setiawan tanggal 27 Agustus itu ada di Kota Bandung. Itu saksi fakta. Sementara saksi ahli, waktu itu kan berulang kali saya sampaikan. Dengan adanya keterangan yang sudah-sudah, yang kan persidangan itu. Kesimpulannya apa sebenarnya? Pegi Setiawan menurut saksi ahli harus digugurkan tersangkanya. Harus dibebaskan si Pegi Setiawan. Sudah jelas kemarin itu disampaikan begitu sama saksi ahli. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana putus pengadilan. Dari pihak hakim, apakah hakim ini independen? Tidak masuk angin kata orang itu kan? Tidak terintimidasi? Satu lagi Pak, kemarin di dalam persidangan sempat heboh pertanyaan dari Polda Jawabar yang menanyakan posisi tidur dari Pegi Setiawan pas saat di Bandung ini menurut dari pihak Pegi sendiri gimana? Makanya saya bilang, ini karena mereka itu gak ada lagi menurut tanya. Dia ditanya posisi tidur, mimpi apa, dia membaca apa, kalau apa namanya, kalau udah membaca Al-Quran. Ini apa sih? Maksud saya itu gak ada hubungan sama perkara ini loh. Memang lucu, lucu. Memang dari Polda ini, mulai dari waktu kami permohonan, apa namanya, permohonan pra-peradilan itu, jawaban mereka ngelantur semua. Saya bilang ngelantur. Jawaban mereka itu ngejawab apa yang ada di putusan, dari BAP. Dijawab itu semuanya, ngelantur semuanya, gak ada nyambung. Mulai dari permohonan, jawaban, duplik, segala macam, udah gak nyambung. Sampai kemarin, pertanyaannya, pertanyaannya gak nyambung sama perkara ini. Kalau pertanyaan kami jelas, pertanyaan saya saya sampaikan kepada ahli. Bagaimana terhadap perkara ini ahli? Sementara orangnya beda. Pegi Perong yang menjadi DPO, saya bilang, sementara Pegi Setiawan yang ditangkap. Bagaimana? Batal kata ahli. Kurang apa lagi, sudah jelas dikatakan oleh ahli. Terima kasih sudah menerima kasih sudah menonton! Terima kasih.